Pemirsa pria paruh baya di Kolaka, Sulawesi Tenggara ditangkap polisi setelah membunuh dua orang kakak beradik yang merupakan tetangkanya. Pembunuhan ini dipicu masalah batas tanah. Nasir alias Daeng Tantu akhirnya ditangkap polisi setelah membantai dua kakak beradik yang merupakan tetangga sendiri. Keluarga histeris melihat tubuh korban tergeletak di pinggir jalan desa Ladahai, kecamatan Iwo Imenda, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pembunuhan terjadi pada Rabu 22 Juli 2020. Pelaku menemui sidung di dekat lapangan sepak bola dan langsung menikahnya. Saat setelah peristiwa penikaman, warga berkumpul untuk melihat namun tidak ada yang berani mendekat. Selain pelaku Nasir alias Daeng Tantu, polisi juga menangkap aso yang terlibat dalam perkelahian berujung maut. Kalau kronologis kejadiannya, ini diawali dari adanya keresahan atau percecokan antara pelaku dengan korban, di mana pelaku ini sering ataupun memasang pagar yang ada di tanahnya, namun sudah berulang kali pagar itu dicabut dan sebagainya. Karena keresahannya dan rasa keresenitannya tersebut, keresahatnya pada saat ada kesempatan, pelaku T tadi, sehingga dengan pengakuan atau informasi yang kami terima untuk melakukan penusulkan kepada korban saudara Sidun. Dua pelaku membunuh korban lantaran dipicu masalah batas tanah. Mereka terancam pasal berlapis dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sampai jumpa di video selanjutnya.